Sekitar 65 warga kampung Cisarai, Desa Sukajadi, Kecamatan Popdok Salam, Kabupaten Purwakarta diduga keracunan setelah menyantap hidangan hajatan, berdasarkan pantauan Tribun Jabar.id di RSUD Bayu Asih pada Selasa, 16 Mei 2023, malam, ambulan desa terus berdatangan untuk mengantarkan korban keracunan. Terlihat korban yang tiba di RSUD Bayu Asih kesulitan berjalan. Mereka dituntun oleh pihak tenaga medis sambil memegang perut sampai memasuk ruangan instalasi gawat darurat, Kepala Desa Sukajadi, Edeng Suhandi mengatakan bahwa sekitar 65 warga Desa Sukajadi kini sedang dirawat di RSUD Bayu Asih karena diduga keracunan makanan hajatan pada Minggu, 14 Mei 2023, kemarin. Salah satu korban keracunan, Amas, mengatakan, ia mengeluhkan sakit perut, pusing, hingga buang-buang air besar. Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika pastikan puluhan korban keracunan mendapatkan pelayanan maksimal dari tenaga medis. Perempuan yang saat ini dikenal dengan Neng Anne ini, menengok korban di RSUD Bayu Asih Purwakarta, Selasa, 16 Mei 2023. Ia datang sekitar pukul 20 WIB bersama Kadinkes Purwakarta. Deni Darmawan, Neng Anne menyebutkan, untuk korban yang tidak memiliki BPJS akan ditanggung pemkap Purwakarta. Liatin aja kemungkinan lagi makanan, belum identifikasi Pak, belum ini labnya itu. Iya, ini berapa orang Pak? Ya, kurang-kurangnya barusan 55. 55? Jadi awalnya gimana Pak? Ya, awalnya, nah disini cuma, ini tuh, disini beli makanan Pak. Makan dari apa? Ada yang hajatan. Ya, ada hajatan. Khajatan apa Pak? Khajat nikahan. Oh gitu. Ini korban ini yang undangan ke? Ya, yang undangan. Jadi makan di tempat tadi? Informasi lah yang meninggal Pak, satu? Enggak, belum ada. Kalau yang meninggal kemarin bukan karena? Belum, itu mah belum. Oh bukan. Jadi, ajatannya kapan Pak? Hari Minggu. Hari Minggu. Baru terasa sekarang Pak? Baru terasa tadi pagi Pak. Hari-hari kemarin, empat orang yang udah dimasuk ke Masyarakat Bayu Asi, yang satunya di Rumah Citra Mahadi. Itu dari, apa, makanan dari daging atau apa Pak? Ya, kemungkinan itu dari daging sama itu aja, Pak. Hajatan aja. Warga mana saja Pak? Warga Desa Sukajaji, Pak. Kampung Tisara, disempat. Kondisi yang darurat itu masih banyak Pak di isan di kampung? Ada. Masih berapa banyak lagi? Ada puluhan? Jadi, 10 orang-an. 10 orang-an. Jadi, 10 orang-an berapa? Ya, 50-60 orang. 65 orang. Semuanya dibawa ke sini, Pak? Ya. Edeng Suhandi. Edeng Suhandi. Edeng Suhandi. Desa Sukajadi. Kabatan Parus Salam. Sudah siap. Padahal, Pak. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.